Super gampang pasang mesin kulkas Bagaimana caranya memasang mesin kulkas Oke assalamualaikum teman teman Jumpa lagi dengan channel saya Andetatum Bagaimana kabarnya Semoga teman teman dalam kondisinya sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman teman Bagaimana caranya memasang mesin kulkas Bagaimana step step nya Kalau anda mau ganti mesin kulkas Perhatikan baik baik Sebelum kita mengganti mesin SOP di bengkel kami adalah kita flushing dulu Kondisor nya Silahkan dipasang pentil nya Kita akan pasang pentil disini Sebelum di flushing Di ampas dahulu Kondisor nya kita flushing dulu Takutnya nanti terjadi Mampet Kita pasang dulu pentil di pipa dorong Langsung kita akan las Kita akan pasang dulu pentil di pipa kondisor Di pangkal kondisor kita pasang pentil dahulu 0 0 0 0 0 rupiah Ini adalah ujung dari kondisor ya Pangkalnya kan udah ketemu pentil Ini ujungnya nih Ujungnya kita tinggal bakar Kemudian tarif Semprotan ada bang Ini garasi saya kasih setengah tahun Nggak sembarangan ya bang Selanjutnya kita vakum Langsung aja pasang vakum Selang biru kita tempelkan di pentil kita Alright Nah selang kuning kita tempelkan di vakum Ini bang Habis itu kita nyalakan vakum Teman teman Kita harus flushing kondisornya Terlebih dahulu Kalau kita mau masang mesin Nah colokin vakum Nah Nanti dia akan nyedot Di satu sisi teman teman ini ditutup Pakai tangan aja Pakai tangan boleh Pakai solas hitam juga boleh Kan pangkalnya udah kita Kita arahkan ke pentil Ya Ujungnya kita solas hitam doang Nah seperti ini Nah seperti ini teman teman Makumnya nggak usah lama-lama Ini ujungnya kita solas hitam Pangkalnya kita pasang ke vakum Nah pangkalnya Pangkal kondisornya kita vakum Seperti ini Habis itu kita siapkan Metil satu botol Satu botol Habis itu apa Setelah kita cukup rasa vakumnya Kurang lebih dua menit lah teman ya Nggak usah lama-lama Dua menit kita makum Habis itu kita tutup Tutup keran analyzer Tutup keran analyzer Seperti itu Alright Nah cukup Habis itu kita matikan vakum Matikan vakum Jeder Matikan vakum Lepas langguning tadi Kemudian kita celupin ke Metil Nah perhatikan baik-baik Kita celupin ke metil Seperti ini Oke Habis itu apa Habis itu kita buka vakumnya 0 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntuk Selanjutnya kita jodohkan Ini Selang kuning ini Kita jodohkan ketemu dengan Preon Yang tadinya masuk ke metil Kita pasang ke Preon ya bang Selanjutnya teman-teman Dilepas Ya Yang tadi anda solasi itu dilepas Carter boleh bang Nah nih Yang tadi anda solasi ini dipotong Dilepas Seperti itu Alright Oke set Dilepas Habis itu teman-teman ditutup Pakai apa bang Tangan Pakai tangan ya Seperti ini Teman-teman tinggal dibuka nih Buka ya Dibuka Habis itu ditutup lagi Dibuka preonnya Buka Buka ceder Buka ceder Nah buka seperti ini Sekali aja Buka Habis itu tutup Tutup Nah habis itu teman-teman Fokus ke sini Perhatikan baik-baik Satu Dua Tiga Lepas Nah Udah Sekali doang Ini menggunakan apa Menggunakan R22 Alright Seperti ini Habis itu kita lepas Alright Terima kasih Lepas juga Terima kasih udah share Terima kasih udah Masih jempol Saya doangkan anda Semakin banyak ilmu Banyak leceginya Lepas Pentilnya 0 0 0 0 0 Rupiah Kita lepas dulu pentilnya Yang tadi kita pasang Lepas disitu boleh Terima kasih Yang udah share Terima kasih udah Masih jempol Saya doangkan anda Semakin banyak ilmu Banyak leceginya Teman-teman dulu bang Compressornya mana Compressornya mana Pipa dorongnya mana Pipa dorong Oh berarti nanti Ini yang bakal nyambung Nyambung setiap Berarti potong aja Bang segini bang Potong aja Jadi gak usah Bongkar 0 0 0 0 Rupiah Bertanggung jawab Nah Masukkan mesin kita Oke Mantap Nah seperti itu Kita akan pasang mesin kita Kemudian kita akan pasang Pipa dorongnya Alright Nah potong bang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 masalah tuntas 0 rupiah Masalah beres 0 0 0 nol nol rupiah kita potong-potong seperti itu all right nah potong Viva isap juga dipotong tiga tiga kita potong bang nol 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 rupiah nah kita potong ikan jempol anda yang banyak jempol jempol nah bagus berarti prosesnya bagus ya jempol 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 agar apa agar semakin banyak lagi orang-orang yang bisa belajar dan dibagikan ke seribu orang ya Bagaimana caranya Andri Tato mengatasi kompresor yang macet pakai jurus nol rupiah selanjutnya kita isu dulu ya bang ingat untuk kompresor satu pintu ini membutuhkan oli sekitar 150-170 kita butuhkan oli sebesar 170 mili ya nah oke 170 mililiter all right nih jadi saya bang kalau kompresor satu pintu ini gunakanlah oli sebanyak 170 mililiter nah perhatikan Bagaimana caranya Bang rindu memasangnya nah all right kita butuhkan penolih sebanyak 170 mililiter ya teman-teman jangan banyak-banyak nah pasang relay dan uploadnya all right Terima kasih buat temen-temen yang udah share Terima kasih udah jempol saya doang anda semakin banyak ilmu banyak jempolnya pasang relay upload all right ah all right nah saya langsung siap hari saya bagi-bagi mulai siap hari Anda tinggal ikuti halaman ini nyalakan lonceng yang nanti akan tahu pada saat saya bagi-bagi mulai gratis Nah bagaimana cara masukin olinya perhatikan baik-baik Nah kita tinggal siapkan olinya di bejana seperti itu nah diminumin kayak gitu temen-temen nih Nah tuh pas dicongornya nanti kita minumin kayak gitu kalau nggak punya gelas ukur kayak gini temen-temen bisa pakai plastik Bang colokin ya Nah dicolokin pasti colokin ini ditahan ini tahan Oke ini tahan ditutup pakai jempol kemudian nanti disitu dituang disitu nanti kesedot perhatikan baik-baik 123 colok jd nah ini tahan dapat nah itu masuk tuh Nah tuh diminum kayak gitu 0 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah ya siap setelah udah dimasukkan oleh sebanyak 170 mili ini satu satu pintu ya teman-teman satu pintu 107 mili teman-teman cabut-cabut jd nah kita tinggal pasang untuk pipa dorong dorongnya 0 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres nah di amplas kemudian nanti kita tinggal pwin 0 0 0 0 0 rupiah 0 terima kasih buat teman-temannya udah share yang udah jempol saya doakan anda semakin banyak ilmu banyak recekinya kita pasang ya teman-teman Nah kita pasang seperti itu Oke pasang jd ini besi ketemu tembaga jadi kita butuh bantuan namanya borak teman-teman ya Oke besi ketemu tembaga kita butuh bantuan borak hati-hati setelah situ bawahnya plastik ya teman-teman kita harus hati-hati nah ini pakai borak ya Nah karena besi ketemu tembaga kita butuh bantuan borak kalau enggak pakai borak enggak bakal nempel 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah nah cakep ya alright seperti itu tunggu hitam baru kita bisa melakukan pengepresan atau pengetesan fresh yang ngetes fresh selanjutnya apa selanjutnya teman-teman bisa memasang filternya ya memasang filternya di sini nih filternya dipasang lagi nih pasang lagi Hai pentilnya kita pasang lagi jadi disini membaknya dari sini kesini apa dari sini sini kita tinggal lah seperti ini ya kita pasang untuk filternya Ops kip sip sip thank you teman-teman ya bantu di komen nol rupiah yang banyak ya belajar diri kaki cutter kita potong kater nih 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah mas dan berikan jempol anda yang banyak jempol 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 agar apa agar semakin banyak di orang-orang yang bisa belajar Nah kita membuat lubang alternatif ya teman karena lubang ini sudah ke pokok karena lubang ini sudah kepotong sama Bang Rindu tadi kita buat lubang alternatif lubangin aja di sini nih haus ini kita tinggal krok ini kita tinggal krok seperti ini alright nah masukkan krok seperti ini kemudian kita las ya las 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 perhatikan baik-baik mantap ya nomor uno ini kita tutup sini nah seperti ini nah sekarang kita tinggal tes kita jangan dipasang dulu untuk pipa risapnya ini teman-teman kita tes dulu apakah las yang barusan kita lakukan ini mengalami kebocoran atau tidak ya alright kita pasang untuk setrumnya dia berikan jempol anda sebaik-baiknya biar apa biar semakin lagi orang yang bisa belajar colok-colok nah disini keluarkan luar di kapiler buntu ini keluar angin kita segel pake tang aja segel pake tang ceder alright normalnya harus keluar dari pipa isap keluar nggak bang luar luar ya Nah itu harus keluar di satu sisi teman-teman siapkan sabun colek nah teman-teman tinggal dicek lasan itu nah tahan nah kalau dia keluar gelembung berarti lasannya nggak bagus atau bocor sama memang nah itu sebelahnya sebelahnya nah itu oke ini aman ya Bang man kemudian kita tes yang sebelah kiri atau di sebelah filternya nih Nah harus aman Oke aman ya selanjutnya yang ini nih nih yang kita modif tadi aman ya lepas cabut lanjutnya kita tinggal rapikan nah kita pasang pipa isapnya Oh no 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 rupiah langsung kobel disini nah sini all right nah cakep banget kita tinggal last ya teman-teman tempelin aja nanti dia akan nyebar sendiri kok otomatis dia akan nyebar dia mengikuti gaya gravitasi all right sip selanjutnya kita pasang pentil Oke kita tinggal pasang nah kita tinggal pasang seperti itu kita hampas dulu untuk musuhnya masukin kalau belum masuk bisa kobel dikit aja all right nah dikit aja set bisa dicek sendiri di video-video sebelumnya Bagaimana caranya itu mengelepas pipa pabrikan ini nih yang banyak sekali rumur yang beredar ini susah dilepas nah udah berhasil kita lepasin lanjut kelas nah nggak nyampe 2 menit langsung mendidih dia seperti itu teman-teman mungkin mohon maaf sekali tapi teman-teman semoga dapet ilmu lah ya informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andretatum dimana ketika jadi Google maaf Andretatum